selamat menikmati membuka minda, membuka mata kita untuk memahami apa yang berlaku sebenarnya di PRK KKB tersebut Faktor pertama Faktor pertama, mengapa Perikatan Nasional ditolak oleh rakyat di KKB ataupun mengapa Pakatan Harapan dipilih kerana Pertama, janji kenaikan gaji yang telah ditawarkan oleh Anwar Ibrahim di dalam hari pekerja baru-baru ini beliau menjanjikan gaji penjawat awam akan naik apabila gaji penjawat awam naik secara keseluruhannya, ia juga akan berantai yang akan menyebabkan sektor swasta akan turut menaikkan gaji dan sektor-sektor lain termasuklah pekerja awam peringkat negeri telah pun mengumumkan kenaikan gaji di semua sektor di negeri-negeri mula berantai menaikkan gaji baik, kenapa kita memilih faktor ini? kerana di dunia ini belum pernah kita dengar satu negara pun berjaya menurunkan harga barang fikir baik-baik saudara-saudara sekalian di mana-mana di dunia ini tidak pernah berlaku harga barang kekal kalau ada orang cakap harga barang itu kekal, itu penipuan tidak ada pernah yang kekal yang ada ialah kenaikan demi kenaikan itu dipanggil inflasi dan kenaikan juga karena banyak faktor antaranya kenaikan harga minyak dunia dan harga untuk penyelenggaraan maupun untuk meneruskan operasi sesuatu kilang yang menjual barang maupun menternak binatang seperti ayam, itik dan sebagainya apabila harga barang naik ia tidak akan turun lagi siapa yang cakap boleh turun untuk mau menurunkannya hampir mustahil hampir-hampir mustahil sangat-sangat mustahil harga barang turun lagi kalau tak percaya, coba tengok di mana-mana supermarket maupun restoran kalau sudah naik, dia tak akan turun lagi lah saudara-saudara sekalian pada pendapat saya dan pemerhatian saya belum pernah lagi turun tapi, ada satu entiti yang boleh dinaikkan untuk menyeimbangkan kenaikan harga barang tersebut yaitu menaikkan gaji apabila naik gaji ia akan dapat mengejar harga barang yang telah naik dari segi ekonomi ringkasnya ia dapat menyeimbangkan antara kenaikan harga dengan kenaikan pendapatan jadi, ini akan dapat sekurang-kurangnya mengurangkan beban hidup rakyat jadi, dengan pengumuman kenaikan gaji oleh Datu Sri Anwar Ibrahim ia serba sedikit paling tidak 10% telah mempengaruhi pengundi bukan saja di KKB dan saya rasa di seluruh Malaysia jadi, dengan itu dia dapat membuatkan para pengundi mula berfikir kalau lah kita kalah lagi ini akan menyusahkan dan kempen PN yang menggunakan naratif kalau KKB menang kerajaan akan tumbang yang digunakan oleh banyak juga orang dalam kempen-kempen kononnya kalau KKB menang kerajaan akan berubah telah pun memakan diri kerana apabila kerajaan berubah silap-silap hari bulan kenaikan gaji mungkin tidak akan dapat diteruskan lagi nah jadi, dengan itu faktor pertama inilah yang perlu difahami oleh semua rakyat Malaysia ramai orang tak suka terutamanya pembangkang seakan-akan menggunakan isu ini untuk mempengaruhi untuk mengelirukan rakyat tapi, saudara kenaikan gaji itu relevan dan kenaikan gaji itu logik penurunan harga itu tak logik langsung boleh dikawal tapi nak menurunkannya semula hampir hampir mustahil jadi, kenaikan gaji menjadi faktor pertama kenapa pilihan rakyat KKB menang jadi, kita sebagai rakyat Malaysia patut menyokong dan berterima kasih kepada kerajaan sekarang mampu dapat menampung kenaikan gaji penjawat awam yang telah berantai sehingga ke sektor swasta hingga juga ke sektor kerajaan negeri pertama yang kedua saudara-saudara sekalian faktor kedua yang akan yang telah membuatkan PRK KKB dimenangi oleh Pakatan Harapan ialah kerana seperti yang dinyatakan oleh Ilham Center kempen tema agama dan tema kaum sudah tidak lagi relevan atau sudah tepu lapu untuk makluman anda semua negeri Selangor adalah sebuah negeri yang mana pengundinya itu agak unik unik berbanding kerajaan negeri seperti Kelantan Terengganu Perlis dan Kedah di Selangor penduduknya adalah campuran rakyatnya campuran pengundinya campuran dari sebab itulah memang ada logiknya apabila Ilham Center kata kempen tema agama dan kaum sudah lapuk dan tidak boleh pakai di Selangor kempen keras seperti itu tidak akan memenangi rakyat di sana walaupun Ramasami kata undi ataupun sokongan orang India sudah mula merosot dan akan lebih merosot pada piyari yang akan datang namun itu boleh di pertikaikan dinafikan bagaimana Ramasami boleh pasti perkara itu lama lagilah PRU lagi tidak akan datang itu ditambah pula Datu Sri Anwar Ibrahim cukup baik dengan semua kaum yang ada di Malaysia tidak ada satu kaum pun yang tertinggal diketahui bahawa Anwar Ibrahim tidak hanya memperjuangkan 100% kaum Melayu tetapi juga bangsa-bangsa yang lain kita dapat lihat sekarang dan kita ada 3 tahun lagi untuk Anwar Ibrahim melunaskan semua janji bagi bagi memenangkan hati terutamanya para pengundi India jadi apabila Ramasami kata akan kekurangan undi itu semua adalah cerita yang belum ada buktinya ialah kan kita pun tahu Ramasami ini ialah pemimpin yang kecewa yang keluar daripada DAP akhirnya tiadalah apa-apa dan lebih pro Perikatan Nasional sekarang saudara-saudara sekalian itu kedua yang ketiga yang membuatkan Pakatan Harapan Menang dan Perikatan Nasional kalah ialah kerana menurut satu laporan di Harapan Deli kita terkejut apabila ada dapatan mengatakan akhirnya anggota beruniform kembali menyokong kerajaan buat pertama kali jadi dengan itulah itu sebabnya faktor ketiga kemenangan Pakatan Harapan dan kekalahan Perikatan Nasional untuk kali pertamanya disebabkan oleh kerana anggota beruniform kembali menyokong kerajaan buat kali pertama maknanya strategi dan juga tindakan Datu Sri Anwar Ibrahim membantu menaik taram bahkan sangat mengambil berat tentang kebajikan semua unit beruniform ataupun anggota beruniform yang ada di Malaysia telah menarik kembali hati memenangi hati para anggota beruniform itu dan mungkin itu satu-satunya perkara yang telah terlepas pandang oleh Perikatan Nasional menurut Norman Rezuan akhirnya anggota beruniform kembali menyokong kerajaan buat pertama kali wow jadi dengan inilah ini satu berita yang paling hebat paling baik yang kita ketahui sekarang ini lebih menarik akhirnya undi pos atau undi awal buat pertama kali kembali menyokong kerajaan memerintah dengan data ini Dun Kuala Kubu Bahru pada PRIN 2023 Perikatan Nasional dapat 530 Pakatan Harapan 146 sekarang PRK Kuala Kubu Bahru 2024 ianya telah berubah dengan Pakatan Harapan mendapat undi daripada unit beruniform sebanyak 592 dan Perikatan Nasional pula dapat 156 jadi dia sudah twist dulu Pakatan Harapan yang dapat 146 kini Perikatan Nasional yang dapat 156 undi daripada badan beruniform bermakna hasutan perkawaman tidak lagi berkesan kepada anggota beruniform di KKB ia signal yang baik dan saya harap usaha berterusan dengan gerakan AILID untuk membawa kembali anggota beruniform bersama kerajaan untuk memastikan usaha reform negara berjaya saudara-saudara sekalian itu yang ketiga baik apa yang keempat faktor keempat kemenangan Pakatan Harapan dan kekalahan Perikatan Nasional ialah karena kita dapat menghidu para penganalisis politik pemerhati politik dalam pilihan raya tersebut sudah dapat menghidu kekalahan Perikatan Nasional pada peringkat awal sudah dapat dilihat bibit-bibitnya karena dapat diketahui dapat dilihat Perikatan Nasional kekurangan jentera pada pilihan raya kali ini akibat daripada kekurangan kegairahan pas untuk membuat kempen dalam pilihan raya ini berbanding pilihan raya pilihan raya yang lepas ada mungkin banyak faktornya salah satu yang dikatakan oleh netizen ialah karena keakraban Anwar Ibrahim dengan negeri-negeri pas sekarang ini buktinya mudah baru-baru ini Anwar sudah berada di Kelantan dan telah meluluskan pelbagai projek yang paling besar sekali yang saya ketahui ialah sekarang ini kapal terbang sudah boleh berlepas daripada Kelantan ke Mekah direct itu pastinya menyenangkan hari hati para yang mahu menunaikan haji ataupun yang juga mahu keumrah mahu umrah jadi ini mungkin serba sedikit membuatkan pas mula kendur mula kendur untuk bersungguh-sungguh menyokong terutamanya calon di PRK PRK tersebut ialah daripada parti bersatu dan ramai juga netizen kata sebenarnya bersatu itu hanya menumpang atas kekuatan pas dengan perkataan yang lebih kasar atau kesat kata mereka bersatu ada pun pas tak tertambah bersatu tiada pun pas tak akan kurang jadi maknanya ada pun tak apa tak ada pun tak apa macam itulah selain itu tindakan Anwar juga melawat membuat perjumpaan dengan Menteri Besar Terenggaru baru-baru ini pun dilihat menjadi sebab juga mengapa pas agak kendur pada waktu ini dan yang paling ketara sekali ialah apabila sanusi secara umum secara terbuka memohon maaf terhadap Anwar Ibrahim dan perbuatan itu dapat dilihat mula menjadi titik poin pas bekerjasama dengan kerajaan pusat kita tidak tahu bila pas akan tiba-tiba menyokong kerajaan pusat mungkinkah besok lusa atau tulat kita tak tahu tapi yang pastinya pas memerlukan peruntukan untuk menjalankan pembangunan di negeri pas juga di kawasan parlimen pas jadi sebab itulah tiada yang mustahil dalam politik tiba-tiba pas menyokong kerajaan tiba-tiba pas menyokong Anwar Ibrahim tapi masih dalam perikatan nasional itu tiada yang mustahil atau pas keluar daripada perikatan nasional pun tiada yang mustahil karena sebelum ini pas sudah keluar sudah pernah keluar daripada pakatan rakyat dan juga telah pun masuk dalam perikatan nasional dan seakan-akan telah pun keluar daripada pakatan apa ya namanya yang bersama dengan barisan nasional itu saya pun lupa sudah di hujung lidah pula mereka tidak lagi bersama di dalam mufakat nasional mufakat nasional tersebut jadi sekarang apapula pendapat anda empat dapatan itu telah dikongsikan oleh natizen dan saya telah pun perbaiki untuk dikongsikan dengan anda semua dan saya rasa pilihan raya-pilihan raya akan datang empat faktor ini juga pasti akan berulang lagi dan akan memenangkan lagi calon pakatan harapan yaitu pertama tawaran kenaikan gaji itu lebih relevan berbanding penurunan harga barang kedua kempen tema agama dan kaum sudah lapuk dan tidak lagi dipakai karena ianya bersifat bukan kemajuan tetapi bersifat sesuatu yang memecahbelahkan rakyat Malaysia yang ketiga buat pertama kali badan biuruniform telah menyokong kerajaan dan saya rasa ianya akan terus terus dan terus berantai dan lebih membesar dan yang keempat jentera pas akan lebih membantu akan berkurangan kendur ini menyebabkan kalau bukan jalun pas yang bertanding maka terutamanya kalau itu hanya komponen seperti bersatu gerakan dan sebagainya mereka akan kekurangan kekuatan dan pengaruh karena orang kata pas ini adalah kekuatan tulang belakang sebenar perikatan nasional semoga dengan info ini anda akan terbuka minda dan ada pengetahuan baru tentang politik di Malaysia sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda share video ini kita jumpa lagi bye bye